Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita buat gambar seperti ini ya Kita langsung saja buka photoshop Kemudian kita klik file Lalu klik new Kemudian dengan ukuran cm ya Ingat yaitu lebarnya 200 Kemudian tingginya adalah 100 Kemudian resolusinya adalah 72 Lalu ok Nah kemudian kita ubah dulu Itu warnanya Itu yang hitam di klik Kemudian ganti dengan warna biru Biru yang agak lebih tua Kemudian ok Kemudian yang putihnya di klik Kita ganti dengan warna biru muda ya Lalu ok Kemudian kita pilih yang namanya gradient tool Kemudian kita tarik ke atas Maaf ini belum diganti Di klik Kemudian kita pilih biru dan biru muda Kita tarik ulang Nah ini sudah berubah ya Selanjutnya adalah kita memasukkan teks ya Itu dengan klik T disini Nah klik T Kemudian setelah klik T Huruf apa namanya Untuk Warna hurufnya kita ganti dulu Jadi hitam Kemudian untuk besarnya itu Bolehlah sesuaikan 300 500 Boleh Kita pilih 300D Enter Setelah sudah Kemudian kita klik Nah kita tulis Steam Motor Baroka Nah lalu checklist Jangan lupa Kemudian kita pilih CTRT Biar kita memperbesar huruf ya Ingat CTRT Kita sesuaikan Kita besarkan lagi Jangan lupa checklist lagi Kemudian setelah ini Kita bikin sebuah Stroke Atau bayang-bayangnya Kita pilih Stroke Kemudian Dari sini Kita pilih warna hitamnya Jadi warna putih Lalu oke Kita atur saja Terus sampai kira-kira Putihnya ini Dirasa cukup Kemudian Drop Shadow Kita distannya Kita atur lagi Biar kelihatan bayangannya Kalau dirasa cukup Lalu oke gitu ya Tapi Itu sesuai dengan Feeling masing-masing Kemudian Setelah selesai Ini Kita atur ya Checklist Setelah itu Kita buat Layar baru Di pojok kanan bawah ya Nah Kemudian ada Layar baru Nah itu Kemudian Kita klik Rectangular Marky Tool Kita tarik Bawahnya Oke Lalu Yang belakang biru itu Atau yang Biru ini Kita CTR Backspace Nanti dia Biru Lalu CTR D Untuk menghilangkan Bintiknya Jangan lupa Ya Oke lanjut Ini Menyesuaikan ya Jadi kita tekan Move Menyesuaikan Kalau udah tengah Ya sudah Lanjut Kita ke huruf Steam motor ini Steam motor ini Kita klik Lalu CTRJ Agar menjadi Dua Nah Ya Sudah ada dua Sekarang Kemudian move Ini sudah Kita tarik ke bawah Nah Kemudian kita naikin Ke atas Biar dia tidak tertutup Lalu Efeknya kita Matikan aja Biar dia tidak ada Efek ya Ini sudah Kemudian kita T Lalu klik Di tengah-tengahnya Kita block Biar Kita ganti Dengan alamat Karena ini memang Khusus alamat ya Oke Sampai Ini gak muat Kita cek Cek list dulu Lalu CTRT ya Agar Kita bisa Ngecilin dulu Oke Lalu Cek list lagi Kemudian Klik lagi Di angka 6 Biar kita bisa Menambahkan Desa Sukaraya Kemudian Titik Kita WA Aja ya WA Ini WA Masing-masing Boleh ya Lalu Cek list Kita geser Maka move ya Jangan lupa Maka move Buat ngegeser Oke Ini Derasa cukup Kemudian Kita Ambil Ini ya File nya Klik file Lalu open Kita sekarang Ambil Motor Di file Bahan Di file Bahan Banner Ada di Picture Nantinya Library Kemudian Picture Lalu Bahan Banner Steam Motor Kita open Aja Lalu kita Ambil Motor Nah Kita motor Dua saja Cukup Yaitu Nmax Dan CX Kita tarik Ke bawah Kemudian Kita tarik lagi Masuk ke dalam Nah Kalau sudah masuk Di close Ini tinggal Motornya CTRT Biar kita Untuk Besarkan Oke Jangan lupa Tekan Shift di keyboard Biar dia Rata Checklist Oke Kemudian Kita hilangkan Putih-putihnya Ini Dengan Magic Wound Tool Klik Lalu Magic Wound Tool Kemudian Klik Warna Putihnya Nanti Semua Bintik-bintik Tapi Disini Permasalahannya Ada yang Kena Gambar-gambarnya Dengan Magic Wound Tool Karena Kita zoom dulu Klik Zoom Lalu Kita besarkan Dulu Nah Di Motor itu Matanya itu Kena ya Makanya Kita Tambahkan Dengan Quick Selection Tool Ya Diklik Lalu Ini Kita Tambah Atau Kita Minus Kita Kurangin Biar Dia Tidak Terseleksi Matanya Kita Pilih Minus Lalu Kita Drag Nah Itu Sudah Kemudian Kita Atur Sekarang Adalah Plus Berarti Ini Tambah Tambah Berarti Yang Bawah Bawahnya Ini Karena Dia Tidak Terseleksi Karena Memang Magic Wound Tool Dia Hanya Meseleksi Warna Yang Sama Sedangkan Disini Sudah Mulai Gradasi Warna Yang Berbeda Yaitu Putih Kehitaman Karena Memang Ini Adalah Bayangan Dari Motor Makanya Kita Harus Menambahkan Secara Manual Oke Ini Masih Sama Quick Selection Tool Oke Ini Oke Nah Dirasa Sudah Cukup Kemudian Zoom Kita Klik Pitch Screen Oke Nah Lalu Kita Tekan Delete Di Keyboard Ya Jangan Lupa Tekan Delete Di Keyboard Oke Lalu Jangan Lupa CTRD Buat Menghilangkan Bintiknya Ya Lalu Dari Sini Kita Akan Pecah Si PCX Ini Untuk Berhadapan Karena Ini Masih Sama Ya Nah Kita Pakai Rectangular Marky Tool Kita Klik Ini Kita Blok Untuk PCX Kemudian Kita Tekan Kita Sesuaikan Dulu Kita Tekan CTRJ Biar Nanti Gambarnya Ada Dua Tapi Usus PCX Aja Nah Ini Gambarnya Sudah Ada Dua Nah Ya Lalu Ini Matanya Kita Hilangkan Dulu Klik Nah Kita Aktifkan Lagi Di Layar Yang Sebelumnya Nah Kemudian Kita Hapus Pilih Eraser Tool Kemudian Ini Sesuaikan Aja Besarnya Berapa Opacity Yang paling Penting Adalah 100% Lalu Kita Hapus Si PCX Yang Menghadap Ke Kanan Ya Nah Setelah Selesai Ini Dianggap Selesai Kita Nyalakan Lagi Matanya Yang Layar Atas Nah Kita Klik Aktifkan Layar Yang Atas Nah Setelah Aktif Yang Layar Atas Kita Pilih Edit Lalu Free Transform Atau Transform Ya Terus Kemudian Flip Horizontal Nah Dia Akan Berbalik Menghadap CN Max Lalu Klik Move Nah Ini Untuk Menyesuaikan Si Nah Ini Sesuaikan Aja Kalau Yang Aktif Yang Mana Maka Itu Yang Digeser Ya Yang Penting Layarnya Yang Penting Layar N Make Mana Layar PCX Mana Kita Open Kembali Setelah Itu Sudah Cukup Kita Ambil Mekanik Nah Mekanik Diangkat Kita Tarik Lagi Kemudian Ini Ditarik Lagi Lalu Di Close Nah Ini Seperti Biasa Untuk Membesarkan CTRT Ini Disesuaikan Aja Untuk Besar Si Mekaniknya Seperti Apa Jika Rasa Cukup Ya Sudah Seperti Checklist Kemudian Kita Magic Wontool Kembali Nah Lalu Klik Nah Ini Di Ini Gak Ada Yang Lebih Ya Tinggal Di Delete Aja Di Keyboard Nah Ini Hilangkin Lagi CTRD Untuk Bintik Bintiknya Lalu Tekan Move Nah Kita Geser Sesuaikan Agar Si motor Dan si Mekanik Ini Tidak Bersentuhan Lanjut Kita Pilih Si Layar 4 Tadi Ya Itu Si PCX Dulu PCX Ini Kita Kasih Gradasi Yaitu Eh maaf Ini Si Apa Namanya Si Mekaniknya Ya Kita Kasih Efek Putih Dan Juga Bayang Bayang Si Drop Shadow Nah Sesuaikan Aja Bayang Bayang Jangan Terlalu Besar Dan Jangan Terlalu Kecil Yang Mending Dia Ada Efek Bayang Dan Stroke Putih Lanjut Kita Aktifkan Si Layar PCX Diklik Ya Lalu Klik Efeknya Tapi Ini Outer Glow Ya Jadi Hanya Cahaya Saja Outer Glow Kita Aktifkan Kemudian Kita Yang Atur Adalah Size Ya Ini Size Biar Agak Bercahaya Si PCX Kurang Lebihnya Ya 70an Lebih Lalu Oke Kita Aktifkan Si N Next Sekarang Nah Nmax Kita Efek Lagi Lalu Outer Glow Juga Ini Sama Di Bagian Size Itu Sekitar 70an Ya Lalu Oke Aja Setelah Sudah Si Nmax Dan PCX Sudah Bercahaya Ya Seperti Ini Ini Kalau Memang Kurang Ini Tinggal Digeser Geser Aja Yang Mending Aktif Si Layernya Kemudian Klik File Lalu Open Kita Ambil Satu Lagi Yaitu Salju Memang Kita Bertemakan Steam Salju Nantinya Kita Tarik Lagi Kebawah Kemudian Tarik Lagi Kedalam Nah Kalau Sudah Di Close Aja Nah Setelah Sudah Jangan Lupa Seperti Biasa CTRT Ya Untuk Membesarkan Si Gambar Tersebut Oke Setelah Itu Setelah Cukup Kira-kira Pas Checklist Ini Karena Menutupi Semua Tulisan Maka Si gambar Ini Kita Turunkan Aja Kebawah Sampai Di Atas Background Jadi Jangan Di Tengah Tengah Karena Nanti Ketutup Juga Nama Steam Motor Nah Persis Di Atas Background Jadi Semuanya Ada Di Belakang Motor Ya Kemudian Eraser Tool Kita Hapus Lalu Disini Kita Sesuaikan Besarnya Jangan Lupa Pilih Yang Namanya Yang Agak Seperti Kuas Kemudian Besarkan 800 Lalu Opacity Ini Sepuluhan Ya Sepuluh Persen Jangan Besar Karena Ini Bermain Dengan Halus Jadi Kita Hapus Sedikit Demi Sedikit Kita Hapus Dulu Yang Atas Agar Si Background Dan Juga Si Wallpaper Salju Ini Menyatu Seperti Ini Jadi Seakan Akan Terhapus Secara Halus Dan Menyatu Dengan Background Ini Sampingnya Ya Tadi Atas Kemudian Samping Ya Terus Sampai Kira-kira Garis Yang Dianggap Masih Terlihat Itu Hilang Ya Nah Jika Terasa Sudah Cukup Maka Kita Bergeser Ke Sampingnya Lagi Terus Dihapus Dihapus Sampai Kira-kira Ya Feeling Kita Wah Sudah Pas Sudah Sudah Pas Nah Terakhir Adalah Kita Buat Layar Lagi Untuk Pinggir Pinggir Layar 6 Muncul Kemudian Setelah Itu Klik Rectangular Marker Tool Kembali Diklik Lalu Kita Sisakan Pinggir Sedikit Kita Tarik Sampai Sini Oke Kemudian Agar Pinggirnya Putih Kita Pilih Select Lalu Inverse Jangan lupa Agar Menseleksi Di bagian Sebaliknya Jadi bukan Dalam Tapi Bagian Luar Lalu CT Ini nya Yang warna Birunya Ini Kita Ganti Background nya Dengan Warna Putih Karena Kita Pengen Warna Putih Lalu CTR Backspace Nah Lalu CTRD Untuk Menghilangkan Bintiknya Sudah Hilang Tinggal Jangan Lupa Setelah Ini Sudah Selesai Sudah Jadi Tinggal Kita Save Saja Klik File Lalu Save As Dan File Name nya Jangan Lupa JPEG Kemudian Tulis Nama Masing Masing Ini Contoh Akan Dengan Tulisannya Adalah Hasil Kemudian Kita Save Nah Lalu Oke Di Maksimum Ya 12 Lalu Oke Kita Lihat Ini Selesai Penyimpanan Kita Cek Di Bagian Victor Lalu Hasil Ini Hasilnya Yang Sudah Dibuat Selesai 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 Lalu